Halo ketemu lagi dengan gue May hari ini masih di karakter building kita hari ini mau bicarakan sesuatu tentang karakter building kenapa karakter building ini bisa menjadi penting kita tahu sendiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial sehingga tidak akan pernah hidup sendiri, paling tidak ada interaksi dengan orang lain, nah dalam interaksi ini, karakter ini berperan penting yang menentukan seseorang itu dapat fit in atau tidak di dalam masyarakat jika seseorang memiliki karakter yang baik, dia akan bisa fit in dan bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak bisa fit in itu mungkin akan mengalami kesulitan dan tereliminasi nah, manusia memang memiliki kemampuan untuk belajar sehingga karakter itu bisa berkembang karakter yang dibahas disini merupakan karakter 5M yang terdiri dari moral, mental, manner mastering knowledge, dan meaningful kelima aspek ini sangatlah penting terutama yang nomor 5 dimana meaningful kita harus bisa menjadi berkat untuk orang lain seperti yang sudah dibahas di beberapa bahasan sebelumnya dan juga dibahasan di tempat lain mengenai para pebisnis yang sukses para pebisnis yang sukses itu sukses bukan karena memperhitungkan uang tapi karena mereka menyelesaikan suatu problem apa yang mereka jual itu adalah suatu solusi untuk sebuah problem sehingga jika Anda ingin berhasil dalam bisnis buatlah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah problem bukan hanya ikut-ikutan karena sedang tren bisnis tertentu Anda ikut bisnis tersebut jadi untuk para muda mudi di sana, di luar sana yang ingin mulai berwirausaha tolong pertimbangkan bahwa usaha Anda itu nantinya harus bisa memiliki nilai tambah untuk orang lain memiliki value karena di jalan modern ini semua orang sudah bisa memiliki akses informasi yang cepat relatif cepat dengan internetnya jadi kalau hanya market follower mungkin bisa bertahan sebentar tapi tidak akan bisa menjadi besar sehingga kalau ingin menjadi besar carilah value yang bisa menjadi nilai tambah untuk orang lain nah, karakter ini juga penting dalam membangun value untuk orang lain ini karena karakter menentukan bagaimana Anda mengatur value untuk orang lain seberapa besar value yang dapat Anda berikan untuk orang lain jadi intinya adalah karakter ini dibangun supaya kita bisa berhampil ke orang lain bukan bersikap seperti bayi yang ingin dilayani oleh orang lain seperti halnya yang memiliki motor dengan kenal pot berisik seperti barusan ya apakah kita bisa bilang dia punya karakter yang buruk buruk atau baik itu relatif tetapi jika membuat orang lain kesulitan tentu saja itu dikategorikan sebagai karakter yang merugikan orang lain bisa jadi kita bilang buruk karena dia akan susah fit in dengan orang lain tidak semua orang bisa terima bahwa suara kenal pot itu seperti itu untuk hari ini mungkin sekian segitu saja kita akan sharing tentang karakter building di episode selanjutnya see you terima kasih